Al-Fatihah Al-Fatihah Allah تعالى بفرما نلم القرآن وما محمد إلا رسول قال خلت من قبله الرسل أفإما تأو قتل إن خلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عخبيه فَلَيَّضُرَّ اللَّهَ الشَّيْئًا وَسَيَجِزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ مَقْسُدْنَا 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 أَمَّا Al-Fatihah Al-Fatihah Alhamdulillah Itu pertandanya Kalau semua datang salat Kawan laki-laki Pertanda berjayanya Karnival Cinta Rasulullah Kalau tidak Bermakna tak berjaya Ustaz pula tak mari Semayang subuh berjamaah Lagi tak berjaya Allahu Akbar Khabira Sahabat sekalian 12 Rabi'ul Awal Adalah merupakan Hari Kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mengikut daripada Sebahagian pendapat ulama Sebahagian lagi Mengatakan Bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak dilahirkan Pada tanggal 12 Rabi'ul Awal Mereka mengatakan Bahawa Nabi dilahirkan Bulan Rabi'ul Awal Tetapi Sembilan hari bulan Maknanya Silap tiga hari Dua-dua itu Kita boleh pakai Yang kita nak pakai Hak inilah Pasal yang turun-temurun Hak inilah Sebelum merdeka Sampai merdeka Sampai Tak tahulah sekarang 12 Rabi'ul Awal Kita terima Hari kelahiran Rasulullah Rupanya 12 Rabi'ul Awal Kalau kita teliti Kitab Sirah Nabi Perjalanan hidup Rasulullah Katanya Itu juga Adalah hari Ketibaan Rasulullah Di Madinah Al-Munawwara Maknanya apa Hari itu Hari dimana Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Memijak Tapak Kakinya Di Madinah Al-Munawwara Hari itulah Hari Isni Lapan Hari Bulan Lapan Hari Bulan Rabi'ul Awal Sebagaimana Yang sahabat-sahabat Sendirah tahu Lapan Berapa tadi Lapan Rabi'ul Awal Nabi Sampai Di Masjid Qubar Tuan-tuan dah pergi kan Kalau pergi Madinah Mesti pergi Masjid Qubar Kenapa Nabi Kata Kalau siapa Keluar Daripada Hotelnya Rumahnya Hotelnya Pula Dalam Keadaan Bersih Suci Mutatah Hiran Ada Wuduk Kemudian Dia pergi Ke Masjid Qubar Masuk Masjid Semayang Sunat Dua Rakan Biasanya Kita pergi Siang hari Waktu Duhar Semayang Sunat Duhar Dua Rakan Nabi Kata Dapat Satu Pahala Umrah Masjid Qubar Itu Dan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Biasanya Pergi Pada hari Sabtu Malah ni Tajuknya Rasulullah Apa-apa Balik Rasulullah Sebab Tajuknya Carnival Cinta Rasulullah 12 Rabiul Arwal Hari Ketibaan Rasulullah 12 Rabiul Awal Juga Inilah Tarikh Yang Lebih Tepat Adalah Merupakan Hari Kewafatan Rasulullah Sallallahu Aliyah Sallam Hak ni Lebih Tepat Apa dia Hari 12 Rabiul Awal Adalah Hari Kewafatan Rasulullah Dimana Pada hari Itulah Sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Sangat Kasihkan Rasulullah Yang Sangat Sayangkan Rasulullah Mereka Hari Itu Menangis Mereka Hari Itu Ada Yang Pencang Hari Itulah Dibacakan Ayat Ini Oleh Seorang Yang Sangat Disayangi Oleh Rasulullah Dan Inilah Satu-satunya Yang Disebut Oleh Al-Quran Sebagai Sebagai Sahabat Rasulullah Ada Dengar Malak-malak Dia Inilah Satu-satunya Orang Yang Disebut Sebagai Sahabat Rasulullah Oleh Al-Quran Siapa Dia Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu Anhu Abu Bakar Yang Berhijrah Bersama-sama Dengan Rasulullah Abu Bakar Yang Menjadi Imam Sewaktu Nabi Dalam Kadar Uzuh Abu Bakar Orang Orangnya Sahabat Sekalian Hari 12 Sub indo Awal Hari Kewafatan Rasulullah Sekali Lagi Ayat Yang Saya Baca Tadi Al-Ibron 144 Membaca Ayat Ini Kepada Sahabat Sahabat Baginda Bayangkan 10 Ibu Para Sahabat Mengelilingi Masjid Madinah Al-Munawar Yang Menangis Yang Pensa Tuan-Tuan Faham Sendirilah Ini bukan Mak kita Bukan Ayah kita Yang Mati Ini Ialah Kekasih Yang Paling Disayangi Siapa Dia Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Sedang Bakar Masuk Kedalam Bilik Rasulullah Sekarang Tempat Sekarang Dia Kucuk Dari Nabi Segala Benda Kemudian Dia Keluar Membaca Ayat Ini L Rasul G-Khalat Min Kun G-Kabli His Er-Rusul Ek-Mata Ta-Ow Kutlim J-N-K-Tul In K-لبتم Muhammad itu malaikan seorang Rasul. Telah berlalu sebelum daripadanya Rasul-Rasul yang lain. Apakah kiranya Muhammad itu mati? Atau terbunuh syahid? Waktu itu perang Uhud. Mereka Nabi tak mati lagi. Apakah kamu akan berpaling tadah menjadi murtan? Barang siapa di antara kamu yang berpaling tadah menjadi murtan? Dia sedikit pun tidak dapat memberi mudarat kepada Allah. Dan Allah akan beri palasan pahala kepada orang-orang yang bersyukur. Bila baca ayat ini, dia buat ucapan yang sangat terkenal. Man kana ya'budu Muhammadan fa'inna Muhammadan qatmat. Wa man kana ya'budu Allah fa'inna Allah hayun la yamut. Barang siapa yang sembuh Muhammad, Muhammad dah mati. Barang siapa yang sembuh Allah, Ma'abdikan diri kepada Allah segala-galanya Allah fa'inna Allah hayun la yamut. Sesungguhnya Allah itu hidup, la yamut tidak akan mati. Syeduna Umar Al-Khattab radiyallahu anhu. Sebab, sewaktu itu yang tak dapat menerima pemegian Ras Sallam ini, Menyebut bahawa, hampir-hampirlah kami terlupa adanya ayat ini. Subhanallah. Syeduna Umar ini hebatlah, Syed. Tapi dia kerana sangat sayang ini. Sehingga jadi begitu, Syeduna Umar. Hampir tak boleh menerima bahawa Rasulullah telah pun mati, telah pun wafat. Sahabat sekalian, Sayang macam mana kita kepada Rasulullah Yang menjadi tajuk tuan-tuan, Karnival Cinta Rasulullah. Itu tajuk tuan-tuan. Ustaz ni tajuk ni, ustaz ni tajuk ni, ustaz tajuk ni, Macam-macam tajuk. Fokusnya apa dia? Cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayang sangat kita kepada Rasulullah. Kasih sangat kita kepada Rasulullah. Sayang. Tapi Al-Quran menyebut dalam surah Al-Munafikun, Ada orang yang menyebut sayang, cinta, kasih, beriman kepada Rasulullah, Walha sebenarnya tidak beriman. Jaga-jaga. Apabila orang-orang Munafik datang kepadamu, wahai Muhammad, Mereka akan berkata, Siapa orang Munafik ni? Orang Islam. Zahirnya, batinnya, kafir. Kami mengakui bahawa sesungguhnya, Engkau sebenar-benarnya Rasulullah. Kalu nashhadu. Nampak tak situ? Tulang tajuk-tajuk pakai tibi kecil sangat. Dahlah mata kelabu. Pakai tibi besar sikit. Terjegi-jegi mata seseorang kesian pula. Tapi besar dah saya rasa ni. Ada yang besar lagi tau? Rasa ni yang paling besar. Kalau begitu, tuan-tuan kena fikir. Tuan-tuan nampak tak belakang? Nampak? Nampak? Okey. Kalau nampak, matlamat tercapai. Orang Munafik sampai jumpa Nabi, Dia kata apa dia? Ashhadu aku. Ashhadu aku. Nashhadu kami. Di kari yang dia ramai, dia gunalah. Nashhadu kami. Kalau kita seorang, kita baca Ashhadu aku. Macam Imam baca tadi. Imam baca tadi, tak apa dia sahabat saya. Saya tak risau. Tamah sikit. Mana tuan Imam tadi? Hadir tadi. Oh, depan aku. Subhanallah. Sebab dua kali dia baca tau. Saya tukar hari. Kat belakang. Masukkan kami sikit. Doa dia cantik. Tuan-tuan ajak balik tahun depan ke. Tajuk khusus. Apa dia? Allahumma yaa muqalliban kulub. Sabbit kulubana. Biarkan ramai. Allahumma yaa muqalliban kulub. Wahai Tuhan yang membalak-balikkan hati manusia. Sabbit kulubana. Teguhkanlah hati-hati kami. Biar kami masuk juga. Gunakan kulub kami. Kalau kata kalbun seorangnya. Kami ambil dia tak kira. Allahumma yaa muqalliban kulub. Sabbit kulubana. Ala diri. Wahai Tuhan yang membalak-balikkan hati manusia. Teguhkanlah hati kami. Di atas programmu. Aminta kepada Allah. Jaga-jaga kita hari ini. Jadi ada orang yang bersifat munafik. Dan munafik semua. Mereka kata tak. Nashadu. Kami bersyahadah. Bahawa kamulah Rasulullah. Allah kata tidak. Allah kata tak. Innal munafiqin al-muna. Innal munafiqin lakadibu. Sahabat sekalian. Kita tidak nak jadi orang yang berpura-pura cinta. Rasulullah. Kalau kita cinta Rasulullah. Kita pasti jadikan Rasulullah ikutan kita. Kalau kita cinta Rasulullah. Mesti kita akan ikut Rasulullah. Walaupun susah. Walaupun bayar. Kita tetap akan jadi pengikut setia. Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu sahabat sekalian. Kita mesti memahami. Cinta kita kepada Rasulullah. Adalah menjadi tujuan. Ada pun cinta kita kepada Rasulullah. Rasulullah adalah ikutan. Ada pun cinta kita kepada Allah. Itu adalah tujuan. Sayang macam mana Rasulullah. Rasulullah bukan matlamat hidup kita. Rasulullah bukanlah peabdian kita. Yang ini kena jelas sumber-sumber. Supaya kita tak jadi manusia. Yang memuja-muja Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Yang kita nak puja. Yang kita nak agung. Yang kita nak ingat itu. Ialah Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah. Rasulullah itu adalah jalan syariat. Allah. Cinta kepada Allah itu adalah tujuan. Tujuan kita. Itulah cinta. Cinta Rasul. Cinta Rasul bukan tujuan. Cinta Rasul adalah jalan. Cinta kepada Allah tujuan. Kenapa kau datang ke masjid? Kerana aku mengabdikan diri kepada Allah. Aku nak ingat kepada Allah. Hadang ke masjid. Kenapa kau sanggup susah payah? Aku susah payah kerana Allah. Sanggup korban kerana Allah. Kenapa dia? Cinta aku kepada Allah. Mengajarkan aku untuk sanggup berkorban. Susah payah. As-salatu khairun minan na'um. Bukan kerana Rasulullah kita bangun. Tapi kita bangun kerana Allah. Allah itu tujuan. Sahabat sekalian. Satu ayat. Ali Ibrah. Kau tak silap betul-betul. Ali Ibrah 31. Muhammad awak cakap begini. Bahasa Malaysia kata cakap ajuk. Kul. Kata begini. Jangan ambil ayat lain. Ambil ayat aku ni. Kul. Hei Muhammad kau cakap begini. Apa dia? Kalau benarlah kamu cinta kepada Allah. Maka hendaklah kamu semua ikut aku. Aku siapa dia? Rasulullah. Yuhbimukumullah. Nesayah kamu akan dicintai oleh Allah. Kalau kita kata. Allahu ayatuna. Allah lah matlamat tujuan kami. Warasul qudwatuna. Rasul adalah qudwat ikutan kami. Baru betul. Baru betul. Jadi sahabat sekalian. Oleh kerana kita cintakan Allah. Maka kita tak boleh buat pandai-pandai. Cinta kita kepada Allah. Hendaklah dijadikan cinta pada Rasulullah. Sebagai jalan kita. Ini kita kata cinta pada Allah. Tapi kita tak ikut jalan syariat Rasulullah. Benda betul. Rasulullah salah. Kita kena salah. Semayahlah. Kamu sebagaimana kamu tengok aku semayah. Aqimu daulatul Islam. Bukan yang Quran. Bukan hadis. Dirikan olehmu negara Islam. Sebagaimana kamu tengok Rasulullah. Menegakkan sistem bernegara dalam Islam. Kamu naklah jadi orang yang terbaik. Sebagaimana Rasulullah menyebut khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kamu ialah orang yang paling baik dengan isteri. Ambil contoh Rasulullah. Rasulullah tu jalan. Rasulullah bercakap kepada kita dalam perkara yang lain. Khairukum man ta'allama al-Quran wa'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran. Kemudian mengajarnya. Jadi, tajuk kita malah yang buat dia. Kita nak jadi orang yang terbaik. Nak jadi orang yang terbaik. Tak ada cara lain. Melainkan kita kena follow. Ikut Nabi kita Muhammad SAW. Apa makna ikut? Aku buat dulu, baru kau ikut. Jangan kita baru nak buat, dia tu ikut. Jangan. Buat, baru ikut. Macamlah tu kita soalan. Ila kabara fakabbir. Bila imam telah pun bertakbir, fakabbir, baru awak takabbir. Itu orang panggil ikut. Jadi, ikut tu benda telah buat. Benda telah buat. Sehinggalah kalau kita kata aktida, contoh ikut, perkataan ikut tu. Kalau Rasulullah salat jadi imam, kita jadi makmur, kata sahabat-sahabat, kami tidak akan turun daripada aktidan, sehingga kami tengok Rasulullah sudah sampai tempat sejuk. Dengar hati-hati-hati lain apa dia? Paling tidak kita mendengar perkataan, akhbar. Samia Allahu liman hamidah. Asyid tu tak ada akhbar kan? Kita pun, Allah Rabbana lakal ham. Ni nak contoh ikut je dulu ni. Kemudian, Allahu akhbar. Itu imam pun turun. Bunyi barak tu je, hati-hati pun mulai turun. Nampak Ustaz? Saya ikut imam. Macam mana ikut? Saya dengar perkataannya. Macam mana ikut? Saya nampak pergerakannya. Mana nampak tak nampak lah. Biar begitu. Sama juga bila kita tawaf. Bila kita tawaf, 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 tawaf. Kebetulan saya berbalik baru ni. Pergi 12, balik 31. Tahun lepas. Tahun lepas? Baru ni lah, baru tahun lepas. Ni 2018, baru lagi. Tadi cakap dengan Haji Malik tadi. Dia kata, Ustaz, aku rasa lama dah aku tak pergi sini. Bertawang dah. Tahun apa? Dia kata, tahun lepas. Ni baru Januari. Betul juga. Alah, saya mari bulan 5 rasa dulu. Hari ni, setahun sekali. Mari, teruk. Kita tawaf. Tawaf, 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 tawaf. Eh. Orang kata, apa pasal kau ni pakai, eh, dia panggil ni kan? Ni. Kita pakai kait tawalah besar tu, nampak bahu kita. Nampak bahu kita kan? Apa pasal? Entahlah. Aku pun tak tahu juga. Jawapannya, Ustaz. Aku ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Haa, dah jawab dia. Itibakul Rasul, ikut Rasulullah. Semayah, ikut Rasulullah. Kita tawaf, ikut Rasulullah. Maka sahabat sekalian, kita, nak hidup di dunia ni sekalipun, kita nak jadi orang yang terbaik. Nak jadi orang yang terbaik, mestilah jadi orang yang, itibakul Rasul, ikut Rasulullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Macam du'a yang dibakit, wa istilah imam. Ya Allah, jadikalah kami ni pengikut Nabi Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, Zahiran Zahir, wa batinan batin, khaulan perkataan, wa fi'alan perbuatan, wa'atiqa dan a'tiqad. Haa, kita nak yang tu. Kita ni, jadi orang yang terbaik, apabila kita jadikan Rasulullah, sebagai ikutan kepada kita. Sahabat sekalian, siapakah sebaik-baik Nabi? Kita akan jawab, Tidak ada Nabi yang terbaik, malaikan Nabi kita Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu, pada diri Rasulullah itu, contoh ikutan yang terbaik. Bagi siapa? limangkana yarjullah, bagi orang yang muharapkan, keredaan Allah, wal-yawmal akhir, dan muharapkan balasan baik, hari akhirat. Haa, orang ni, dia tak nampak dunia, semata-mata, dia prepare untuk second line. kehidupan, kehidupan yang kedua mana? Akhirat. Satu, dia cari apa dia? Mardatillah reda Allah. Dua, dia nak cari imbuhan, di akhir, di akhirat. jadi, ayat ini menggambarkan kepada kita, tidak ada sebaik-baik Nabi, malaikan Nabi kita Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik akhlak. Sebaik-baik akhlak, juga Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini tajuk kita, sebaik-baik saja. Dan bahawa sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang amat mulih. Allah puji Rasulullah. Dan bahawa sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang amat mulih. Rasulullah. Sesungguhnya aku diutuskan, untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Akhlak mana Ustaz? Bila kata akhlak ni sahabat sekalian. Bukan kata bila berjalan, tunduk, jumpa orang tua, tunduk, cium tangan mak ayah. Bukan waktu. Bukan sekadar yang itu. Jadi akhlak itu apa dia? Seluruh perjalanan hidup Nabi adalah akhlak. Itu sebab bila orang bertemu dengan Aisyah, radiyallahu anha. Dia nak tanya Rasulullah, malu, sekai. Dia tanya Aisyah. Sebab Aisyah juga, tukgu para sahabat. Dia kata, Aisyah, binti Abu Bakar, anak Abu Bakar, Coba awak cerita Rasulullah ni. Macam mana Rasulullah ni? Ibadat dia macam mana? Percakapan dia macam mana? Pergaulan orang miskin macam mana? Itu macam mana? Bayang nak jawab, orang tanya. Jadi Aisyah jawab pakai ayat itu je. Kalimah itu bukan ayat itu. Kalimah itu bukan ayat Quran ni. Kata Aisyah, Kana khulukuhul Quran. Adalah akhlaknya. Adalah Al-Quran. Maknanya kalau tuan-tuan nak tengok akhlak Rasulullah, tuan-tuan baca Quran. Tuan baca cerita ayat-ayat zalim, itu bukan Rasulullah. Bila baca cerita ayat-ayat orang yang baik, yang bagus itu ini, itu Rasulullah. 6600 lebih ayat 114 surah itu, menggambarkan Quran hidup. Macam mana masalah ekonomi, macam mana masalah politik, macam mana masalah hiburan, macam mana masalah haji kecil dalam rumah taga, macam mana masalah anak isteri, Kullu syait semua sekali. Al-Quran. Jadi, tidak ada yang sebaik-baik akhlak Rasulullah. Sebaik-baik rahmat. Rasulullah. Salah salam. Dan tiadalah kami mengutuskan engkau, wahai Muhammad, melainkan rahmat bagi sekelian alam. Banyak rahmat Allah. Turun air hujan rahmat itu rahmat. Angin rahmat. Bukan ribut ya. Angin itu rahmat. Air hujan itu rahmat Allah. Adanya tumbuh-tumbuhan haiwannya rahmat Allah. Udara segala benda rahmat Allah. Turun Al-Quran juga rahmat Allah. Ini rahmat Allah. Tapi sebesar-besar rahmat Allah, ialah dalam bentuk mana? Pengutusan Nabi kita Muhammad SAW. Rahmatan lil'alamin. Nampaknya Rasulullah semua. Kita. Tengok kita pula. Semua Rasulullah. Sebaik-baik Nabi Rasulullah. Nabilah. Sebaik-baik akhlaq Rasulullah. Sebaik-baik rahmat Rasulullah. Kita. Kita. Kita adalah. Kita adalah. Sebaik-baik umat. Alhamdulillah. Setuju? Macam tidur je nampak. Macam mana orang tidur boleh setuju? Tunduk je. Penat tuan-tuan. Hidup sekarang ni penat. Letih. Saya pun letih juga. Tapi saya dah tidur dalam bah sikit. Lepas tu saya sampai TBS. Naik ERN. Dulu naik sekali. Ini naik kali kedua. Tapi nak terus sini. Tanya-tanya orang sikit. Saya takut dia terus sampai ke kelahiran. Dia kata berhenti. Dia kata. Haa berhenti. 12 ringgit bayang rasa daripada TBS. Naiklah sampai tadi. Tanya orang perempuan. Mana kota warisan? Dia pun. Kawan saya kata 200 meter je. Kawan aku tu Haji Malik lah. 200 meter. Lama kawan dengan dia tu. Daripada dia muda sampai dia dah. Tak muda lah. 200 meter. Tak apalah. Saya pun. Nak cerita letih ni. Tuan-tuan nak tidur tu tak apa tidur je lah. Nak letih je kan. Turun daripada. Dia ada lift turun situ. Ambil touch and pull. Buah situ sikit. Dia ambil lah. 12 ringgit setengah. Ambil puan. Begitu lah. Siapa. Dia tanya-tanya orang. Tak tahu juga pesan tanya-tanya orang tu. Tawang kata. Kat mana kota warisan? Kita tak nampak ni. Masjid tak nampak. Sebelum tanya seorang perempuan. Dia kata. Ada lepas-lepas silisih kan. Dia kata. Tanya dia babah pulak. Ni bas ni ni. Pergi kat masjid. Masjid tak pergi kata. Dekat pasal tu pergi kata. Pukul-pukul jalan 4 setengah. Saya dah sampai 4, 15. Malas nak menunggu saya jalan kaki. Saya pun ambil handset tengok. Kan dunia sekalang. Kata kan. GPS. 800 meter. Najib Malik kata 200. Rupanya 200 bangunan. Dari ujung tu. Yang dekat markah pas tu. Itu 200 meter. Bukan 200 meter. Di sini. Saya pun jalan lah. Alhamdulillah. Mujur sampai. Taifah rakyat dia. Bukan salah dia. Dia tak pandai ukur rupanya. 800 meter. Alhamdulillah. InsyaAllah. Ha sila. Kita azar insyaAllah. Selamat menikmati. Taifah. Selamat menikmati. 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 Ini contoh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sahabat. menikmati. Maka, Selamat menikmati. menikmati. Selamat menikmati. menikmati. untuk berbuat. yang baik. cinta kepada Rasul, itu adalah jalan. jalan itu, kita panggil, syariat. habis. Nabi pun, sebut, berapa perkara, yang saya nak sebut, ini, daripada kita, Al-Quran itu, Malaikan, mesti berkata, tempat perkara, Sini, di setakat itu, awak, awak kena belajar, awak kena faham, sebab, Nabi, terima, di sini, Nabi, Nabi, Gua Sur, ini, itu, saya tanya, kebaiki, atau, mengajar, bukan, dan, belajar saja, jalan, adalah, orang yang, paling baik, suami, beri, 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 nasib, kamu, orang, orang, kristen, biar, yang, jangan, jangan, dan, kamu, nasib, kita, , 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 ,, , ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, sah, subhanallah, lagi sikit, bayar hutang pun ada, ,, sebaik baik kamu, kata nabi adalah, orang yang paling baik dalam membayar hutang, berapa ramai, harga kecil, dia kejar hutangnya sampai ke lubang cacing kutipan tahun lepas berapa puluh juta saya dengar berita bagus PTP ini bagus tapi berapa ratus juta pula orang yang kamu hapus kira pula hutang dia bukan segera bayar hutang awak hapuskan hutangnya Nabi sebut simple je yang kecil ini kau tekan tindas dia susah hidup dia tapi yang besar-besar yang hebat-hebat itu kau lemah begitu saja kita buat dah dia panggil apa dia apa istilah dia Allah dia panggil hapus kira tu lah ada istilah orang putih aku tak ingat orang putih menyesua betul bahasa orang putih ha ha imam besar juga keti bahasa orang putih bil-ab bukan bil-gil belgit lain pula tajuk ni kita sambung kemudian sebab tajuk ni panjang ni soal kebaik-kerapan hari ni orang cari makan saya hutang ni gila sekarang ni orang hutang gila pinjam kereta sampai 9 tahun boleh kereta tu hilang lah hutang bayar lagi pinjam rumah gila-gila harga teks rumah gila-gila saya bercakap sikit ekonomi dalam keadaan saya tak letih ekonomi betul tuan-tuan apa makna kau beri orang 1,500 tak kena dia beli sebuah kereta harga 50,000 5 kali 6 5 kali 6 kita beli kereta sebuah kita beli kereta sebuah 50,000 50,000 kena pula dia punya teks dia tak banyak kena sebanyak 3,000 hak dia beri 1,500 ini nak cover ini kita nak menyemarakkan ekonomi maaf maaf tuan-tuan saya lihat kita khianat pada orang berapa ramai yang berkara majoriti yang berkara itu adalah orang muda berapa ramai lagi pula yang terlibat dengan sakit jiwa bunuh diri saya tak terfikir tuan-tuan tengok sini ni last beritahu aku sekambut aku 7 kes bunuh diri di Malaysia setiap hari subhanallah ini ni ini info daripada kementerian bukan info saya ni ni setiap hari terdapat 7 kes bunuh diri di Malaysia tak termasuk di kota warisan 7 kes hari tu tak tahu makna apa dia maksudnya kita sekarang hidup dalam keadaan tertekan susah bukan berjuang untuk Islam bukan tapi dia berjuang faib untuk hidup ni tak selesai bila faib untuk hidup tak selesai kata Rasulullah ke kata siapa saya tak ingat hampir-hampir lah kefakiran itu menyebabkan orang itu jadi kufur pada Allah kerana Maishah cari makan tuan-tuan Maishah betul-betul pasal pun dia bunuh diri dia dah hilang keyakinan dia tak nampak Allah dalam hidup dia lagi nanti kita sambunglah akan datang yang ke-6 yang ke-7 yang ke-7 ini dia kita sambung lagi nanti jika orang baik tidak terjun ke politik maka para penjahat yang akan mengisinya ini cakap di Turki kita Malaysia sama lah ok sahabat sekalian saya mohon berhenti sekalian itu panjang masa walaupun tak habis lagi kita nak jadikan Rasulullah sebagai ikutan kita Allah tadi sebagai apa cinta kepada Allah sebagai tujuan sanggup susah payah mengantuk segala benda semata-mata kerana Allah Allah lah tempat perabdian kita caranya ikutlah cinta Rasulullah yakni cinta Rasulullah tu sebagai jalan dalam kita mengharumi hidup kita senang susah kaya apa lama sikit menang kalah kita tetap mengabdikan diri kepada Allah dan kita tidak lari daripada mengikut jalan perjuangan Rasulullah SAW Maaf kita agak lewat sikit saya cubri 10 minit yang akhir tadi jadi 1 jam 7 minit setengah kurang lebih saya kira masih tadi siapa nak nota nanti hantar ke situ saya hantar nota percuma kepada tuan-tuan vallahu alam isha terima kasih terima kasih